What's up, fans? Welcome back to Time Out! Yo, what up, Time Out, Gang? Dan masih edisi special dari Olympics di Time Out kali ini. Dan kita hari ini indoor, guys. Karena di luar, di Lille, ini hujan untuk pertama kalinya. Saat gue ada di sini, jadi kita harus indoor syutingnya. Tapi kita semua pastinya dibuat kagum sih sama Yuki Kawamura kemarin ini. Gila, bohong sih kalau lu kemarin gak ajarin Yuki, idola baru kalian. Gila, one of the top performers in the Olympics. Gila, poinnya ngalahin Arjo Barrett, ngalahin Yaris, ngalahin Jokis, ngalahin Wambi, guys. Jadi pokoknya tingginya cuma 173 cm, man. Gukil banget lah. Pokoknya kemarin defense-nya Perancis diacak-acaklah sama dia. Tapi emang sayangnya, Jepang mah itu fall short dari tuan rumah Perancis. Kalau gak sih itu bisa jadi one of the biggest shock in the Olympics. Tapi gamenya asli seru banget dan juga tegang banget. Jadi itu kenapa kita wajib untuk bahas di kelas timeout hari ini. Dan selain itu, Canada sudah hampir pasti menjadi juara Group A setelah mereka kemarin ini memenangkan big clash-nya mereka melawan Australia. Gila, Arjo Barrett sih jago sih kalau main buat Kanada. Dan tim USA juga ada, they were not messing around kemarin ini. Mereka juga pengen membuktikan kalau mereka bisa menang double digit dari South Sudan. Dan kemarin itu gilirannya Joel Embiid yang gak mainnya, guys. Dan itu adalah topik-topik untuk kelas timeout hari ini. Dan kalau kalian ingin lihat vlog gue dari Olimpiade. Dan kalian melihat atmosfernya, pastikan kalian join jadi member. Karena itu eksklusif konten hanya untuk member aja. Kalian bisa klik join di mana kalian juga akan support channel ini untuk bisa sustain untuk ada di YouTube. So, once again, thank you so much guys for the amazing support. Gila, timeout menurut 21 ribu views guys. Gue yang gak nyangka sih, bisa 21 ribu views lho. Udah lama banget timeout gak jentuh angka 20 ribu. Jadi, keren malah sih. Kalian keren banget. Dan once again, thank you so much for the amazing support. Pastikan kalian nonton secara full. Jangan lupa juga untuk komen. And ya guys, kalau kayak gitu, langsung aja kita. Let's have some fun and let's start our class. Kita akan memulai dengan membahas Kanada. Yang kemungkinan besar akan menjadi juara Group A setelah mengalahkan Australia. Soalnya 93-83, Canadian RJ Barrett is different, man. Now, RJ kemain another sensational game. 24 poin, 7 rebounds, dan juga 5 assists. 3 poinnya dia di sisa 5 menitan itu sealed the game untuk si Kanada kemain ini. Tapi emang RJ, sejak pindah ke Toronto, itu dia kemain untuk Kanada sih selalu jago banget, ya. Jadi, RJ sih memang adalah mungkin the first option untuk Kanada selama Olympics ini. Tapi kita gak boleh lupa juga dengan Lou Dortman. Defense-nya dia sih luar biasa. Apalagi di babak kedua kemain ini, dia dapet assignment untuk menjaga mantan teammate-nya, yaitu Josh Giddy. Bener-bener Josh Giddy mati kutu sih. Ada satu kali, itu dia boleh di-steal. Dicongkir aja boleh sama si Lou Dortman, abis itu dia dapet transisi slam dunk. Jadi, mainnya defense-nya Lou Dortman, sebutan apa sih? The Dortchamber? Bener-bener bikin si Josh Giddy itu kesulitan banget untuk run the offense for Australia. Ya, tapi overall memang defense dari tim Kanada ini patut sih untuk dipuji. Mereka memaksakan Australia itu 18 turnovers dan mereka bisa create itu 28 points off turnovers. And that was the ball game. Itu yang bikin kemain itu Kanada bisa menang dan juga mengalahkan Australia. Shea had a solid game dengan 16 points. Dylan Brooks juga selalu jago ya kemain buat Kanada. Dia kemain juga mencetak 16 points dan juga ada satu momen dimana dia mau nyeruduk si Josh Giddy. Sedikit main games lah ya, dari Evil Dylan Brooks. Kalau dari Boomers, of course Josh Giddy mencetak 19 points, 7 rebounds dan juga 6 assists. Walaupun emang dijaga ketat sama Lou Dort, tapi di bawah pertama kan juga kemain Josh Giddy udah main-main bagus. And Jock Lendale had a double-double 16 points dan juga 12 rebounds. Australia berikutnya akan lawan Greece. Di mana ada beberapa skenario untuk mereka bisa lolos ke babak berikutnya atau ke quarter-finals. Tapi yang pasti sih kalau mereka menang atas Greece aja itu udah otomatis lah. Auto lolos ke quarter-finals. Dan Greece kelihatannya juga berat sih untuk bisa ngalahin Australia ya. Karena mereka tuh bergantung banget sih sama Yanis selama Olimpiade ini. Kemang itu mereka kalah 84-77 dari Spanyol. Ini pertama kalinya dalam sejarah Yunani kalau nggak salah. Mengikuti Olimpiade, rekornya 0-2. Berat sih kalau nggak dibantu Yanis sebagi shooter-shooternya ya. Karena Yanis tuh lebih cocok memang kalau main dengan banyak shooter. Agar dia bisa kick out bolanya. Yanis tuh kemarin udah 27 point. Tapi terakhir sih sayangnya dia ada miss a game tying potential 3 point. Greece juga sempat ketinggalan 16 point sih di awal pertandingan. Itu juga makin berat aja untuk mereka bisa mengejar. Santi Aldomado menjadi hero-nya untuk Spanyol dengan 19 point dan juga 12 rebound. Dan juga dia mostly adalah primary defender untuk menjaga Yanis. Tapi yang main mengejutkan adalah Sergio Yul sih. Sergio Yul bahwa pertama tiba-tiba udah 11 point aja langsung. Jadi dia kemarin tuh menjadi spark-nya untuk Spanyol. Dia selesai dengan 13 point dan juga 7 assist off the bench. Jadi itu adalah beberapa pertandingan dari grup A. Sekarang kita akan bahas tentang grup B di mana Perancis menurut gue hoki banget sih. Kemana itu batal kalah dari Jepang. Banyak netizen yang marah setelah kita akan bahas lah tentang hal itu. Tapi hampir pulang jalan kaki semua tuh pemain Perancis kemarin ini. Mereka lolos dari malu sih setelah menang 94-90 lewat overtime dari Jepang. Gila itu satu stadion. Kalau kalian lihat vlog gue itu bisa lihat sih udah pada lemes banget dan juga pada pasrah banget ya. Waktu ketinggalan 84-80 di sisa 16 detik. Tapi tiba-tiba out of nowhere ini pemain namanya Matthew Stratzel. Dia main untuk Monaco. Tiba-tiba nembak 3 point miring-miring masuk dan juga di call foul sama wasit. Gila itu dia pake hoki setahun sih untuk selamatin Perancis. Kena upset sama Jepang kemarin ini. Pelatihnya Perancis Vincent Collet ini juga wajib sih. Traktir si Stratzel ini makan enak. Gila itu mukanya mau ditaruh dimana meni kalau timnya kalah dari Jepang at home. Gila sih. 4 point playnya si Stratzel ini membuat gamenya masuk ke babak overtime. Dan di babak overtime obviously Jepang udah had no chance lah ya. Apalagi kita tahu Riha Chimura kemarin ini kena ejected juga di quarter ketiga. Dan Jepang juga gak bisa ngeberhentiin Wemby saat Perancis mainnya udah lebih pinter. Mereka bolanya oper ke Wemby dan Wemby jadi focal point offense-nya mereka itu udah bener Jepang. Jepang udah gak punya chance sama sekali lah untuk bisa nge-stop gitu ya. Gue juga bingung sama Perancis udah badan tinggi-tinggi gitu semua daripada Jepang. Tapi tetep aja hobinya nembak 3 point kemarin ini. Jelas 3 pointnya juga kemarin lagi agak bau sih si Perancis. Abis itu habis halftime itu juga Rudy Gobert duduk lumayan lama sih di bench ya. Asli gue gak ngerti sih sama pelatihnya Perancis kemarin ini. Di Discord kita panggil dia Gerrit Southgate-nya pelatih basket. Kemarin itu ya of course kita ngomongin tinggi badan. Wemby ada kemarin viral berdiri sebelahnya Yuki Togashi. Itu bedanya 55 cm kemarinnya dengan Wemby. Itu bener-bener posting banget lah dimana-mana. Dan yang Wemby kemarin 18 point, 11 rebound dan juga 6 assist. Stratzel though tapi off the bench mantep banget ya. 17 points termasuk 4 kali 3 point. Tapi jujur menurut gue kemarin Jepang was the better team. Mereka layak sih untuk bisa menang game kemarin. Sayang aja sih terakhir-terakhir menurut gue mereka tuh kebanyakan one on one ya. Terutama Yuki Kawamura. Dia kayaknya juga udah kecapein lah terakhir-terakhir. Udah ngobrak-ngobrik defense-nya Perancis satu game. Kayak pelatihnya tiba-tiba kayak gak ada strategi lagi sih at the end. Menurut gue bolanya gak ke Josh Hawkinson. Bolanya gak ke Utah. Bolanya pokoknya bolanya tuh gak muter. Jadi kebanyakan akhirnya Yuki tuh kayak harus nembak di saat-saat. Kayak clocknya udah mau habis sih. Jadi offense-nya mereka broke down sih at the end. Menurut gue gue juga pertama kali ini nonton Yuki Kawamura in real life. Dia sih bener legit jago sih. Jago sih. Dia 29 poin, 7 ribam, 6 assist. Dengan setinggi dia doang lho. Bisa 7 ribam on Perancis sih. Menurut gue mentalnya gak ada obat sama sekali. Hanya Kevin Durant dan juga Luol Deng yang pernah mencetak stat seperti ini di Olympics. Gila sih. Dan dia juga kemarin mencetak 6 kali 3 poin untuk Jepang. Itulah 3 poin terbanyak dalam sejarah Olympic untuk seorang pemain Jepang. Yang dia 3 poin depannya UMB sih asli sih. Keren banget sih. Gue gak nyangka sih. Wah gila depannya UMB di swish sama dia kemarin nih. Pantesannya sih dia sekarang ini mendapatkan kontrak as exhibit tent dari Memphis. Grizzlies dan kemarin itu gue sempet ketemu Yuki gak sengaja deket Village. Dimana gue nanyain, Lu ke Memphis gak? Dia bilang dia ke Memphis tahun ini sih. Dia bilang jadi dan dia semangat banget sih. Dia bilang, very excited sih untuk join Memphis Grizzlies. Tapi gue gak tau ya dia akan masuk ke squadnya atau tidak. Atau mungkin dia akan main di Memphis Hustle. We will see. Kita doakan yang terbaik untuk Yuki Kaomura. Tapi yang pasti gue gak sabar sih ngeliat kalau ada klipnya dia sama Jamoran one on one di latihan. Oh my god, that's gotta be crazy sih. Dan gue juga gak nyangka dia masih muda ya. Dia masih 23 tahun, man. Gila, gue kira tuh dia umur kayak 26, 27, tapi ternyata dia masih muda banget sih. Dan ini kenapa menurut gue dia masih bisa aja sih tembus ke NBA hopefully. Ataupun juga main nantinya one day di NBA Summer League sih. I think that's gonna be so much fun. Yuki harus menjadi inspirasi semua pemain IBL sih. Lo liat aja gila, Yuki. Tapi special, Yuki super special. Kita harus ngomongin sih. Memang ini orang sih beda sih cara dia. Even lo bisa liat how he carry himself juga beda banget sih. Jadi ya harus dipelajari sih gimana orang ini bisa jago banget dan bisa ngacak-ngacak. Defensi Prancis sih kemarin ini. Selain dia obviously ada Rui Hachimura yang kemain 24 poin sebelum dia ejected di quarter ketiga. Tapi ya banget jujur kemarin tuh wasitnya agak underperform ya di game ini. Menurut gue sih Rui unsportmanlike foulnya agak soft. Apalagi yang kedua. Menurut gue yang kedua itu harusnya gak dapet unsportmanlike sih. Sama sekali menurut gue. Karena even yang pertama, even pertama kok halah Serbia juga sempet nabrak KD kayak gitu ya. I don't know sih, tapi menurut gue yang terlalu harsh sih. Terlalu harsh banget untuk di ejected gara-gara follow yang keduanya. Tapi yang bikin gue warga niat marah itu adalah follow Yuki. Kalau murah terakhir itu lo bisa liat tangan kirinya sebenernya gak kena. Kayaknya gak kena badannya si Stratzel kalau dari fotonya. Kalau orang Amerika bilang ini adalah Phantom foul. Tapi emang keliatannya kemana itu kayaknya wasitnya berdiri di belakangnya si Stratzel yang cewek. Jadi keliatannya kayak tangannya Yuki itu kayak ngedorong dikit sih. Jadi itu kenapa menurut gue di call foul. Tapi sayang banget sih harusnya Yuki gak usah challenge sih. Menurut gue harusnya Yuki diemin aja biar lebih aman sih. Karena ya gimana pun juga kalau itu masuk ya pasti Francis harus nge-foul lagi kan. Jadi sangat disayangkan banget sih. Padahal man kalau kemarin bisa shock. The world bisa upset orang-orang itu akan keren banget sih. Tapi kita juga harus kasih kredit sih menurut gue. Tapi 3 poinnya Evan Fournier sebelum itu juga huge banget sih. Itu juga lumayan clutch menurut gue untuk bisa at least keep Francis in that game yesterday. Tapi gimana pun juga Jepang kemarin keren banget sih. Sampai bisa bikin cadder sih Perancis sampai kayak gitu. Nanti basketnya mereka tuh 10 tahun ke depan itu akan keren banget sih. Akan kuat banget. Jadi gue salut sih sama Jepang. Itu tim nasional mereka sih kayaknya dibuild bener-bener. Dibuild dengan benar dan juga dengan proses yang luar biasa sih. Jadi man. Keren sih Jepang keren sih. Gue bener-bener main langsung jadi fansnya juga sih. Dan sekarang kita akan pindah ke tim USA yang sudah mengamalkan juara grup C setelah menang 103-86 atas South Sudan. Kali ini gak mau menang tipis. Dari awal udah digas sama Lebron James. Lebron awal-awal langsung 8 poin lalu pas BAM ada bayu masuk di bawah pertama juga dia gak miss sama sekali man. BAM tuh nyetak 14 poin 6 dari 6 nembaknya di babak pertama. Kayaknya bener sih menurut Joel Embiid duduk aja lah ya. Kayaknya BAM lebih bagus mainnya daripada Joel Embiid kayaknya di Olimpiade kali ini. Apalagi juga defense-nya BAM ya. Defense-nya BAM juga oke banget sih. Oke tadi mana nih notes gue ilang. Oke. Tapi berasa banget juga sih. Jujur berasa banget dominannya si BAM. Di paint area dan juga kemarin dia sempat ada beberapa kali 3 poin juga. BAM selesai dengan 18 poin, 7 rebound, 2 block dan juga 1 steal. Tapi kemarin asik sih nonton trio Devin Booker, Derek White dan juga BAM itu semua main defense. Derek White juga 3 dari 3. Field goalnya 10 poin. Devin Booker satu-satunya starter yang plus minusnya plus. Dan kayaknya mungkin salah satu pemain yang paling efisien juga. Dimana dia 10 poin 6 assist. Enak sih nonton Devin Booker di Olimpiade ini dia banyak setup-setup juga jadi playmaker. I think that will be his next step juga nantinya bersama Phoenix Suns. Ehm... Tapi Carlyck Jones kasihan sih. Carlyck Jones sebenarnya bener-bener digilir sih sama Derek White, sama David Booker. Tapi itu mungkin adalah emang kunci kemenangannya untuk Amerika ya. Bahkan Amerika waktu itu kewalahan jaga sih Carlyck Jones ya. Waktu lagi exhibition. Dimana Carlyck Jones tuh sempat triple-double. Kemana itu Carlyck Jones emang 18 poin. Tapi dia he had to earn it sih. Gila dia diblok David Booker, diblok sama Derek White. Hehehe. Jadi itu kemain kenapa menurut gue USA bisa menang sih atas South Sudan dengan cukup nyaman. Tapi emang bedanya juga adalah bench points ya. Bench points-nya USA kemain itu 66 poin. Sedangkan South Sudan hanya 14 poin saja. Dan fans Boston udah bisa happy dikit lah. Kemana ini Jason Taylor start untuk tim USA. Dia main 17 menit tapi hanya nyerak 4 poin. Terus rough night juga sih buat dia sih. Karena dia ada sekali yang dia nembak. Itu kena papan samping guys. Hehehe. Steph Curry juga rough night. Dimana Steph Curry nembaknya hanya 1 dari 9. Dan defense juga udah main jelek sih. Defense juga udah diincar banget buat main-main Sudan. Kemana tuh Steph Curry wala ngepoinnya hanya open layup aja sih. Tapi ya Steph gak apa-apa lah. Hari ini dia main jelek. Dia main main jelek gak apa-apa. Aman. Tapi ntar kalau di quarter final semifinal harus main bagus sih. Buat tim USA sih. Lebron kemarin mencapai sebuah rekor juga. 300 poin untuk tim USA. Hanya dia, Kady, sama Melo kayaknya. Hanya bertiga yang sudah bisa mencetak diatas 300 poin untuk tim USA di Olimpiade. Lebron main 12 poin. 7 rebound. 5 asis. Ada satu yang dia dapet asis dari AD. For a 2 hand slam. That was really nice. Tapi ya. Like I said. Lebron. Kady. Selama Olimpiade ini sih. They are playing really well sih. Untuk tim USA. Ya. Not much. Ini bisa dibahas. Dari tim USA. Keliatannya mereka akan menominasi group stage ini. Kayaknya nanti. Mungkin semifinal kali. Dia akan baru dapet kayak sebuah tantangan lah. Dari tim lain nanti. Ini ya. Untuk tim USA. Kalau dari Sudan. Gua suka banget. Si Nuni Omot. Yang nomor 5. Big night for him. 22 poin. Gua pengen banget sih. Let them main di NBA sih. Very soon. Jadi. Sayang main si. Siapa itu namanya? Aduh. Shooternya. Kok gua lupa yang namanya. Yang nomor 11 ya. Sayang main bau aja si nembak sih. Tapi. Omot. Siapa lagi main-mainnya bagus ya. Wanyan Gabriel. I think it was okay. Tapi emang. USA just too much ya. Just too much. Untuk si South Sudan. Tapi. South Sudan masih ada kesempatan. Untuk masuk ke quarter finals. Mereka akan menghadapi. Nikolo Jokic. Dan juga Serbia. Di hari terakhir ya. Tanggal 3. Untuk. Penyisihan. Gua pengen liat South Sudan menang sih. Lawan Serbia. Tapi kayaknya akan agak berat ya. Tapi that's my hope. My dream. Semoga. Bisa lah. Biar. Kayaknya South Sudan bisa jadi. Cinderella story aja sih. Di olimpiade kali ini. Sedangkan USA. Tinggal menyisahkan. Lawan Puerto Rico aja. Di grup stage ini. Kayaknya. USA lawan Puerto Rico. Kayaknya bisa menang 40 point sih. Kayaknya. Mereka kayak. Ya. Tyrese Halliburton. Joel Embiid. Derrick White lah. Yang main lah. Kira-kira pasti. Kayaknya. Steve Kerr akan banyak istirahatin. Starternya mereka. Yang akan bermain di quarter finals. Dan juga semifinals. So. Itu sih. Untuk time out hari ini. Mungkin kita ketemu lagi. Di time out. Pas quarter finals ya. Kemungkinan. Karena kita masih nungguin. Kalau ada berita seru. Dan juga game yang seru. Agar. Viewsnya keangkat. But yeah. Once again. Just wanna say. Thank you so much guys. For always supporting the channel. Thank you so much. Sudah nonton time out hari ini. Hari ini. Akan ada IBL juga. Game one. IBL final. So. Very excited juga. Untuk nonton. Game. Antara pelita Jaya. Saya mau subscribe muda. Itu makanya juga akan seru banget. So ya guys. Itu aja sih dari gue. Untuk time out hari ini. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again. Very soon. Peace out everybody. Bye.